Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Dumila Nurus Kenaus yang berada di mana saja Mudah-mudahan hari ini masih dalam keadaan sehat walafiat Tidak kurang satu apapun Demikian juga mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Al-Suluhat Allah Dini dan juga di akhirat Kali ini di Pangandaran hujannya sangat jelas sekali Dan terlihat di belakang saya air hujannya turun dari atas genting Seperti ini Dan suasainya di Pangandaran ini sangat dingin sekali Karena hujannya begitu lebah sekali Mudah-mudahan suara saya masih bisa didengar dengan jelas Terkait kali ini ada informasi yang mengejutkan Bahwa Sorkopinda Atau FOM Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Blitar Yang terdiri dari Bupati Blitar Ketua DPRD Blitar Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar Jandim Kabupaten Blitar Kapolres Kabupaten Blitar Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar Pengadilan Negeri Kabupaten Blitar Dan Pengadilan Agama Kabupaten Blitar Bersepakat Setelah berkumpul Melakukan komunikasi Musyawarah Bupakat Terkait dengan Pada Bukan Nur Jatidati ini Kesepakatannya adalah Seperti nanti yang akan dibacakan oleh Bupati Blitar Pada tayangan Di video ini yang selanjutnya Tentunya Kabar Terkait dengan Apa yang akan dibacakan oleh Bupati Blitar ini Ada yang merasa bahagia Terkait dengan informasi ini Ada juga yang merasa bersedih Tentunya Kita sepenuhnya Serahkan kepada Supremasi Hukum Bahwa Bupati Blitar Membuat keputusan kebijakan Seperti yang akan ditanyakan sekarang ini Adalah sebagai sebuah keputusan Yang sudah mempertimbangkan berbagai macam aspek Sosial Politik Keagamaan Budaya Adat-adat lain sebagainya Sehingga Diputuskan Dalam keputusan Bupati Ya Terkait dengan Ditutup atau dibukanya Pada Bukan Nur Jatidati Jadi kesempatan ini Ya Itulah babak barunya Seperti apa Pidato Bupati Kebupaten Blitar Terkait dengan Pada Bukan Nur Jatidati Tonton berikut ini Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kirikan Pada Bukan ada izinnya Saya juga Ada izin prakteknya Izin tempatnya Dan saya pun Tidak ada yang turut menutup Dari perizinannya Lalu bagaimana Ketika saya yang Yang mendapatkan izin Lalu tutup Dari mana Dan saya Lalu Langsung Dengan Pertibakan Segala hal Salah satunya adalah Kenyaman Keselitifan Kemudian Marwah Bisa kita Dan berdasarkan Sempuranya Mempertibakan Mari kita Tablayu Pada Bukan Murti-Murti Pada Bukan Pakulah Murtiwarjani Untuk Pada Bukan Kita nyatakan Pesu Rapat Dengan Pembangun Hasilnya Kurang lebih Begini Penindaklanjuti Hasil Asesmen Yang telah Dilaksanakan Di hayasan Pada Bukan Murzat Sejati Pada hari Kamis Tanggal 4 Agustus 2022 Bersama ini Diberitahukan Agar segala Aktivitas Diasan Pondok Murzat Sejati Yang berkait Dengan Aktivitas Pijak Aktivitas Menyerupai Pondok Santren Dan Majelis Salim Diperhentikan Sementara Dikarenakan Satu Surat Ijin Berdaftar Penyehat Tradisional STPT Dengan Nomor 503 Garis Miring 008 Garis Miring 409 Titik 117 Garis Miring DPN PT SP Garis Miring ST PT Garis Miring Romawi 3 2021 2021 Tanggal 10 Maret 2021 Atas Nama Sansuddin Sudah Tidak Sesuai Dengan Kondisi Aktual Yang ada Dua Aktivitas Yang menyerupai Pondok Santren Dan Majelis Taklim Tidak Mempunyai Ijin Sesuai PMA Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Majelis Taklim Dan PMA Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Pendirian Dan Penyelenggaraan Pesan Ren Tiga Kegiatan Usaha Yayasan Kondok Padekokan Nur Zat Sejati Belum Memenuhi Persyaratan Dasar Perizinan Usaha Sebagaimana Diatur Dalam PP Nomor 5 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Kegiatan Yayasan Padekokan Nur Zat Sejati Belik Dijalankan Apabila Saudara Telah Mendapatkan Kembali Ijin Sesuai Dengan Peraturan Perundang Yang berlaku Demikian Untuk Dilaksanakan Dan Atas Kerjasamanya Disampaikan Terima kasih Waktilah Itu Terima kasih Ya Nanti Selebihnya Monggo Dari Kuasa Hukum Akan Seperti Apa Kalau Menajukan Ijin Artinya Semua Masyarakat Saya Masyarakat Kabupaten Kita Kalau Bisa Memenuhi Ijinnya Kenapa Nggak Masyarakat Saya Yang Tabul Orang Usaha Tereka Itu Yang Saya Sampaikan Waktilah Topik Walaikaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Sampai